Hi UC People, kembali lagi di GR, gimana sih rasanya episode kedua? Nah, kali ini di samping saya sudah ada Daigo dari mahasiswa jurusan PCD. Nah, kamu sekarang sudah angkatan berapa? Angkatan 2019. Angkatan 2019, berarti masih baru semester 1 ya? Iya, semester 1. Oke, berarti kamu jurusan PCD? Iya, PCD. Oke, kalau boleh tahu kamu waktu dulu awal SMA, kenapa sih pilih masuk PCD, UC? Kalau alasan masuk PCD, UC, karena dari kecil sudah senang seni, mulai dari gambar, musik, terus desain. Terus habis itu mau coba di unif lain, tapi kayak ada, gimana ya rasanya kayak pengen masuk PCD aja. Oh gitu, berarti emang kamu dari awal udah punya bakat juga ya? Iya. Terus, emang, gimana waktu kamu SMA, dari awalnya kamu ekspektasinya kayak gimana? Kalau kuliah di UC, jurusan PCD, terus sama realitanya sendiri sekarang kayak gimana? Kalau ekspektasinya dulu, mikirnya tugasnya itu banyak, susah, terus sampai gak bisa tidur, harus lembur. Tapi ternyata, setelah masuk PCD ini, tugasnya itu santai dan dikerjakannya itu kan di kelas. Jadi nanti waktu pulang, udah gak ada tugas. Oh gitu, jadi lebih gak seberat yang kamu kira ya? Iya, jadi lebih santai gitu. Mungkin juga karena harus 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 1. Iya, harus harus 1. Mungkin ya bertahap ya, biar gak kaget. Tapi enggak kok. Harusnya gak kaget gitu. Kayak kelas ini. Iya, aku dulu kesuju juga soalnya. Angkatan 24. Angkatan 24. Oke. Mungkin bisa diperlukan, gimana semester atas? Kalau, oh gitu tahu ya. Ya, memang awalnya kayak gitu sih. Tapi terus semakin lama, memang agak realitanya, emang nanti sering panggak lemburnya kamu nanti. Ya, tapi ya, maksudnya santai kok. Maksudnya kan dosen-dosen juga seru kan ya di UC. Maksudnya, mereka juga gampang bergaul. Jadi kalau misalnya ACC gitu, gampang ya. Maksudnya enggak kaget. Oke. Terus abis gitu, sejauh ini, kira-kira apa yang kamu dapetin? Ya memang masih baru awal sih ya, berapa bulan. Tapi apa yang kamu dapetin sejauh ini? Ada enggak? Ada yang didapetin di VCD. Yang awal-awal ini kita belajar, itu kan basicnya, buat garis, terus buat desain kayak komposisi. Abis itu kita juga belajar gambar huruf di letter form. Jadi nanti kita buat kata atau kalimat. Nanti kita gambar pakai typeface seperti itu. Oh, itu server satu udah diajarin? Ya, udah diajarin. Oh gitu, oke oke. Oke, sekarang kita bahas ke biaya kuliah di VCD ya. Kalau belum tahu, kamu biayanya berapa? Kalau aku dapat biaya siswa di GTA. Jadi semua biayanya itu enggak harus banyak. Wow, gratis sampai 4 tahun kuliah? Iya, 4 tahun. Wow. Kalau belum tahu, waktu itu syaratnya gimana? Kok kamu bisa dapat? Syaratnya waktu daftar itu nilai rata-ratanya ada minimal, kalau enggak salah 80 berapa gitu, hampir 90. Wow. Dari situ aku dulu pakai prestasi lomba lomba juga. Oh prestasi, waktu itu lomba mana? Kalau boleh tahu kan? Kalau lomba yang aku daftarin dulu mulai dari juara satu poster di tingkat Kabupaten Karisidenan. Dan di situ ada desain batik sama masuk finalis 10 besar poster nasional juga. Oh, berarti kamu emang ini ya, banyak prestasinya juga ya? Iya, prestasinya. Wah, keren, keren, keren. Oke. Berarti ini kamu asalnya dari kota mana? Dari kota Kediri. Kota Kediri. Jadi di sini nggak kos ya di Surabaya? Kalau di sini aku tinggal di rumahnya Tante. Oh, tinggal di rumah Tante. Oh, jauh enggak dari you sih? Enggak jauh sih, cuma 15 sampai 30 menit. Oh, 15 sampai 30 menit. Ya, lumayan sih ya. Terus gimana cara kamu ngatur kayak finansial kamu selama kuliah? Mungkin ya cara ngatur uang saku, terus untuk kendaraan transport, itu gimana? Kalau dari uang sakunya sendiri aku lebih milih pakai kayak kubek, kayak oven gitu. Kan kan ada cashback? Cashback ya, ada jadap promo yang masyarakat. Ya, jadi kan lebih hemat. Terus dari itu kalau dari kendaraannya aku bawa motor sendiri. Jadi kan lebih... Lebih hirip ya. Jadi ada syarat khusus nggak waktu kamu setelah dapet beasiswa kuliah di VCDU sih? Oh, ada syaratnya. Yang pertama itu nilai IPS setiap semester itu harus minima kita komanol. Oh, itu setiap semester harus gitu? Ya, setiap semester. Oke. Habis itu ada jam agang juga. Karena aku ini di grade A, itu ada jam agangnya 200 jam setiap semester. Oh, 200 jam per semester? Iya. Nah, terus kamu gimana tuh cara ini membagi waktu kuliah sama jam agang? Apakah mengganggu? Kalau mengganggu sih nggak. Terus cara baginya, biasanya kan kulihan aku agak siang. Jadi nanti pagi bisa magang, habis itu lanjut kuliah, terus nanti habis kuliah lanjutkan magang lagi. Oh, gitu. Jadi biasanya kamu kalau rata-rata per hari itu berapa jam makannya? Satu harinya bisa 4 sampai 5 jam. Oh, gitu. Berarti ini terserah kamu kan yang ngatur jam makannya? Iya, terserah. Oh, terserah. Berarti bebas ya nggak diituin sama Yusuf gitu? Oke. Jadi emang bisa ini ya, apa kamu kalau misalnya ada tugas banyak atau lagi UTS bisa stop dulu magangnya ya? Oh, ya memang nggak langsung sih. Nah, terus kamu bisa sedikit ngasih sharing nggak ke teman-teman SMA yang mungkin lagi nonton video ini, yang mungkin masih bingung mau terusin kuliah gimana? Kalau menurut aku untuk nentuin jurusan kuliahnya nanti harus sesuai dengan apa yang kamu suka, apa yang kamu lunat. Habis itu kalau dari aku sendiri yang pengen masuk ke CD harus mempersiapkan dari awal, harus siap untuk berpikir, untuk lebih kreatif. Terus abis itu yang suka gambar, yang suka desain, suka ilustrasi, suka videografi, jangan takut buat masuk ke CD karena nanti disini akan dibawa semua mulai dari awal sampai kamu bisa explore lebih jauh lagi. Terus satu pertanyaan lagi nih, kadang kan banyak nih teman-teman SMA yang mungkin tertarik untuk masuk ke CD, tapi mereka kayak merasa, kak aku kayak nggak bisa gambar. Tidak gitu menurutku, apa memang bener anak ke CD itu harus bisa gambar? Kalau menurut aku nggak harus bisa gambar. Oh nggak harus ya? Yang penting itu kalian nggak buta warna aja. Oke nggak buta warna. Karena emang nanti pasti bakal diajarin ya? Iya, diajarin ya. Jadi sekian dulu untuk video GR kali ini. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you. Salam Entrepreneur. Terima kasih.